Di tengah pergantian Menteri Baru ada hal menarik dan viral di media sosial. Ternyata Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Muhammad Lutfi sudah bersahabat sejak lama dan kini menjadi Menteri bersama-sama. Sebenarnya seperti apa sih kisah di balik foto yang viral itu? Kita akan simak wawancara tim CNN Indonesia dengan Muhammad Lutfi. Unggahan foto di akun Instagram Menteri BUMN Erick Thohir ini langsung jadi sorotan warganet. Foto ini ia unggah sesaat setelah Presiden Jokowi mengumumkan 6 Menteri Baru di kabinetnya selasa kemarin. Nah, di antara ke-6 Menteri itu, 2 di antaranya ternyata sudah menjadi sahabat Erick sejak lama. Ya, Sandiaga Uno yang menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Muhammad Lutfi yang diangkat jadi Menteri Perdagangan merupakan sahabat Erick di masa muda. Ditemui di kediamannya, Muhammad Lutfi pun menceritakan kisah di balik foto yang sedang viral itu. Saya tuh ingat sekali fotonya, karena saya ingat ketemu sama Sandi dan Erick itu di Boston. Kejadiannya tahun 90. Saya ingat itu di depan Hard Rock Cafe. Kita ini sama-sama partneran di Mahaka. Saya sama Sandi itu ketemunya di Hibni. Jadi, ini benar-benar sahabat kecil dari kita muda sekali. Saya tahu bahwa Sandi jadi Menteri itu, waktu turun di istana, waktu turun dari istana di pintu masjid itu, Sandi persis di belakang saya. Jadi, teriak-teriakan sampai sana sudah sembuh. Karena kan katanya karena COVID-19, jadi kelihatan masih lemes gitu kan, kurus sekali. Tetapi, sudah negatif dari hari Sabtu katanya. Ya, Alhamdulillah.